Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita dapat berjumpa kembali untuk melakukan kajian Kutusan-kutusan tarjih atau fatwa-fatwa tarjih Pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang fatwa-fatwa tarjih Bagaimana dalam undangan kita akan membahas beberapa hal Berkenaan dengan ibadah haji Jadi ada beberapa masalah Yang pertama Tentang istilah haji akbar Sebagaimana yang tadi saya baca di dalam surat At-Tawbah Ayat 3 Allah menyatakan Wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi Yawmal hajjil akbar Annallaha barikum minal musyriqina wa rasuluh Istilah ini atau masalah ini pernah ditanyakan Kepada majlis tarjih oleh BCM Kota Kedih Yogyakarta Jadi BCM ini menanyakan apa yang dimaksud dengan istilah haji akbar Kalau yang selama ini kita pahami dari beberapa kitab sukeh Haji akbar itu adalah haji yang hari Arafahnya jatuh pada hari Jumat Itu menurut kitab sukeh terutama kitab sukeh syafiqnya yang banyak beredar di Indonesia Nah sekarang bagaimana sebenarnya haji akbar ini seperti yang di firmankan oleh Allah Ta'ala Di dalam surat At-Tawbah ayat 3 yang tadi saya baca Dalam ayat itu terjemahnya Dan inilah suatu permakluman atau suatu maklumat dari Allah Ta'ala Jadi adhan itu adalah seperti maklumat atau pengumuman Jadi kalau kita menghadapi sholat 5 waktu itu ada Mengumbandangkan adhan Itu adhan itu yang pertama adalah permakluman Atau maklumat akan datangnya waktu sholat Sekaligus panggilan Adhan itu berasal dari kata uzun Uzun itu telinga Maka adhan itu diperdengarkan Kata telinga-telinga Bahwa masuk waktu sholat Nah disini Adhanun minallah Jadi Maklumat atau pengumuman atau panggilan dari Allah Wa rasulihi dan rasulnya Kepada semua manusia Ya'ulah ilang nas Ya'ul mal hajjil akbar Pada hari haji akbar An'allaha sesungguhnya Allah Bari unwinal musyriki na'ulah sesungguhnya Allah dan rasulnya Berlepas diri dari orang-orang musyriki Memang di dalam surat At-Tabah itu Ayat-ayatnya Banyak berupa Apa namanya Pernyataan Perang atau Pernyataan Perlepas diri Dari orang-orang Baik itu kafir maupun Orang-orang musyriki Tapi yang kita bicarakan disini Adalah terkait dengan Ya'ul mal hajjil akbar Nah ayat ini berkenaan Haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Yang juga sekaligus Hajatul wadah Atau haji wadah Dalam hadis Riwayat At-Tabari Anna yaumal hajjil akbar Yaumu arafah Jadi kalau menurut hadis ini Yang dimaksud Haji akbar itu ya Hari arafah itu Jadi tidak mesti Hari arafahnya hari Jumat Dengan menelusuri sejarah Dapat diketahui Bahwa haji akbar itu Adalah hari Wukufnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Di arafah Yang memang pada saat itu Jatuh pada hari Jumat Jadi tanggal Sembilan Zulhijjah Pada tahun Sepuluh Hijrah Bertepatan Dengan tanggal 6 Maret 623 Masa Jadi Hajinya Rasulullah Haji wadah Dan Nabi itu Nabi Muhammad itu Haji ini sekali Pada tahun Sepuluh Hijrah Hari arafahnya Jatuh pada hari Jumat Kemudian itu Para ulama Terutama Syafiqnya Itu Apa namanya Yang disebut Haji akbar itu Kalau arafahnya Hari Jumat Dan itu juga Dipahami oleh Banyak Umat islam Di seluruh dunia Sehingga Dulu-dulu Apabila Apa namanya Sebelum Ada peraturan Kuota-kuota Antar negara Tentang Jamaah Haji itu Kalau Arafahnya Jatuh hari Jumat Maka Jamaah Haji-nya Mesti Membudak Karena Ingin Sama-sama Mengalami Beribadah Haji Pada Haji Akbar Tapi Kalau Menurut Hadis Dari Tawbari Ini Bahwa Anna Yawmal Haji Akbar Yawmu Arafah Yang dimaksud Haji Akbar Ya Haji Kapan Saja Yaitu Pada Tanggal Sembilan Berujanya Yaitu Pada Saat Para Jemaah Haji Melakukan Wukuf Di Padang Arafah Di Dalam Tafsir Al-Manar Rasul Teridol Mengatakan Waqut Kana Yaumu Arafah Ta'ama Had Jatil Wadah Yaumul Jum'ah Jadi Menurut Apa Namanya Rasul Teridol Hari Arafah Pada Haji Wadah Yang dilakukan Nabi Sallallahu Yaitu Jatuh Pada Hari Jum'ah Sehingga Rasul Teridol Dalam Tafsirnya Menambahkan Bahwa Orang Awam Menamakan Tahun Yang terjadi Wukuf Di Arafah Pada Hari Jum'ah Adalah Haji Akbar Keterakan Lebih Rinci Menih Haji Akbar Nanti Dapat Dibaca Dalam Tuntunan Manaseg Haji Yang diterbitkan Majlis Tarcih Jadi Kalau Menurut Majlis Tarcih Haji Akbar Itu Sebenarnya Ya Hari Arafah Pas Wukuf Itulah Yang disebut Yaumal Hadjil Akbar Tidak Mesti Yang Arafah Hari Jum'ah Allah Alam Biswa Jadi Itu Apa Namanya Berdasarkan Riwayat Tadi Seperti Ini Mengenai Haji Akbar Kemudian Masalah Yang Kedua Ini Ada Pertanyaan Dari Keluarga Atau Anggota Muhammadiyah Tidak Menyebut Namanya Di Daerah Magetan Jawa Timur Jadi Penanya Ini Menanyakan Kepada Majlis Karcik Tim Fatwa Tentunya Bahwa Kebiasaan Di Masyarakat Sekitar Keluarga Tersebut Apabila Akan Melaksanakan Haji Diadakan Ritual Ritual Atau Acara Ritual Seperti Berikut Yang Ditanyakan Yang Pertama Ada Ritual Mujahidah Mujahidah Ini Adalah Sholat Berjamaah Diteruskan Membaca Tahbilan Bersama Jadi Orang Yang Akan Berangkat Haji Mengadakan Acara Mujahidah Di rumahnya Yaitu Melaksanakan Sholat Berjamaah Tidak Disebutkan Sholat Kemudian Membaca Tahbilan Kemudian Yang Kedua Membaca Al-Quran Secara Bersama Sama Kemudian Yang Ketiga Kalau Yang Melakukan Ibadah Haji Sedang Sa'i Tawaf Dan Wukuh Sehingga Butir A B C Di Atas Makin Ditingkatkan Kemudian Yang Keempat Adalah Upacara Pemberagatan Haji Dilepas Dengan Mengumandangkan Azan Ini Yang Ditanyakan Apakah Hal-hal Tersebut Pada Landasannya Atau Tidak Nah Fenomena Itu Menurut Penanya Pada Akhir Akhir Ini Banyak Warga Muhammadiyah Di Tempat Kami Yang Juga Ikut Ikutan Melakukan Upacara Seperti Tersebut Di Atas Bisakah Kegiatan Tersebut Dilakukan Oleh Warga Persyarikatan Ini Pertanyaannya Majlis Tarcih Memberikan Jawaban Persoalan Yang Ditanyakan Sepanjang Sejauh Yang Diteliti Oleh Majlis Tarcih Tidak Ada Dasar Hukumnya Tidak Ada Dasar Hukumnya Baik Itu Tradisi Atau Ritual Mujahda Kemudian Membaca Al-Quran Secara Bersama-sama Dihususkan Bagi Keluarga Yang Mau Berangkat Haji Jadi Misalnya Besoknya Itu Berangkat Malamnya Ada Mujahda Dan Baca Al-Quran Atau Beberapa Hari Sebelumnya Kemudian Pada Saat Nguntap Ke Pemberangkatan Itu Dikumandangkan Azan Nah Itu Tradisi Tradisi Tersebut Semuanya Menurut Pandangan Masjid Tidak Ada Dasar Hukumnya Baik Dari Al-Quran Maupun Sunnah Sehingga Yang dilakukan Oleh Masyarakat Itu Adalah Sekedar Tradisi Saja Atau Budaya Tapi Kalau Tradisi Atau Budaya Itu Dianggap Sebagai Sebuah Syariat Maka Itu Bisa Jatuh Menjadi Fitah Kalau Tahlil Sendiri Membaca La Ilaha Ilaha Dan Membaca Al-Quran Bersama Sama Yang Tidak Dikaitkan Dengan Hal Hal Tertentu Seperti Dikaitkan Dengan Orang Yang Mau Berangkat Haji Itu Ya Hal Yang Baik Saja Membaca Kalimat Tauhid La Ilaha Allah Itu Sesuatu Yang Baik Jadi Bertahlil Itu Baik Tahlilan Juga Baik Tapi Kalau Dikaitkan Dengan Ritual Tertentu Maka Itu Sebuah Tradisi Kalau Itu Dianggap Sebagai Sebuah Syariat Maka Jatuhnya Bisa Menjadi Bid'ah Bid'ah Itu Hadis Tapi Mengatakan Men Amila Amalan Laisa Alehi Amruna Farwa Redun Bada Siapa Yang Melakukan Suatu Amalan Dalam Hal Ibadah Yang Laisa Alehi Amruna Yang Tidak Ada Perintah Tidak Tuntun 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 Dari Aku Dari Kami Rasulullah Sallam Fahuwa Redun Maka Ia Tertolak Dalam Hadis Yang Lebih Lebih Tegas Lagi Hadis Bukhari Fa Inna Astagal Hadisi Kitabullah Sesungguhnya Perkataan Yang Paling Benar Adalah Kitabullah Yaitu Al-Quran Sebaik Petunjuk Adalah Petunjuk Muhammad Sallallahu Sallam Dalam Halimu Adalah Hadis Nabi Dan Seburuk Buruk Perkara Adalah Meng Aga Aga Meng Aga Aga Dalam Hal Agama Dalam Hal Ibadah Yang Tidak Ada Tuntunannya Secara Langsung Dari Al-Quran Dan As-Sunnah Itu Dipandang Oleh Rasulullah Adalah Seburuk Buruk Perkara Ya Apa Namanya Wasyarul Umur Muhdashatul Nah Kemudian Dilanggarkan Waqullamuhdashatin Bid'ah Setiap Yang Mengada Ada Dalam Hal Ibadah Atau Membuat Sesuatu Dianggap Ibadah Secara Khusus Menambai Agama Itu Adalah Bid'ah Baru Kemudian Ada Habis Yang Lain Waqullu Bit'ah Satin Dolalah Setiap Bid'ah Itu Adalah Sesat Waqullu Dolalah Satin Hinar Dan Setiap Yang Sesat Itu Tempatnya Ada Di Neraka Ini Apa Namanya Amalan Yang Tidak Ada Tuntunannya Di Dalam Al-Quran Dan Sunnah Tidak Dicontohkan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Kalau Sekedar Membaca Tahlil Membaca Kalimat Tauhid Membaca Al-Quran Sendiri Atau Bersama-sama Tidak Diperuntukkan Seperti Yang Disebutkan Tadi Maka Itu Suatu Hal Yang Nah Sebenarnya Bagaimana Kalau Orang Berangkat Haji Itu Orang Berangkat Haji Itu Harus Bagaimana Dia Berpamitan Kepada Keluarga Kepada Tetangga Jadi Yang Disyariatkan Memang Orang Yang Akan Berangkat Haji Itu Berpamitan Kepada Keluarga Kepada Tetangga Kepada Apa Namanya Kaum Kerabatnya Sambil Minta Didoakan Nah Itu Kalau Itu Dijelaskan Oleh Hadis Nabi Jadi Ada Dasarnya Hadis Nabi Riwayat Ahmad Dari Musa Bin Wardan An Musa Ibn Wardan Kala Abuhu Rairata Lirajulin Ta'ala Waddi'uka Kama Wadda'ani Rasulullah Sallallahu A'la Sallam A'u Kama Wadda'an Rasulullah Istauda' Tuka Allah Fuladzi La Yudai'i'u Wadda'i'ahu Jadi hadis ini dari Musa Bin Wardan Beliau meriwatkan dari Abu Hurairah Dimana Abu Hurairah Mengatakan Kepada Seseorang Abu Hurairah Mengatakan Kepada Seseorang Kemarilah Kepada Orang itu Untuk Diberitahu Saya akan Meninggalkan Kamu Sebagaimana Rasulullah Meninggalkan Saya Saya akan Berpamitan Kepadamu Sebagaimana Berpamitan Kepada Sali Kemudian Beliau Mengikuti Apa yang Dikatakan Oleh Nabi 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 Mengatakan As Astauda'atuka Istauda'atuka Istauda'atuka Allah Alladzi La Yudai'i'u Wadda'i'ahu Jadi artinya Jadi Berpamitan Sambil Berdoa Dengan Ucapan Seperti Itu Tadi Istauda'atuka Allah Alladzi La Yudai'i'u Wadda'i'ahu Saya titipkan Kamu Kepada Allah Yang Tidak Akan Menyanyakan Titipan Yang Titipkan Kepadanya Jadi Orang Yang Akan Berangkat Itu Membaca Ucapan Seperti Itu Jadi Menitipkan Kepada Keluarga Kepada Tetangga Kepada 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 Berpamitannya Kira-kira Seperti Itu Istauda'atuka Allah Alladzi La Yudai'i'u Wadda'i'ahu Saya titipkan Kamu Kepada Allah Yang Tidak Akan Menyanyakan Titipan Yang Dititipkan Kepadanya Yang Allah Tidak Akan Menyanyakan Titipan Yang Dititipkan Kepadanya Nah Ini Juga Ada Di Dalam Hadis Riwat Abu Dawud Dan At-Tirmidhi Dari Ibn Umar Yang Hadisnya Dinilai Sokhih Bahwa Ketika Berpamitan Hendaknya Diucapkan Atau Didoakan Aus Astaudi Allah Dinaka Wa Amanataka Wa Khawatima Amalika Aku titipkan Agamamu Amanatmu Dan Akhir Segala Amalanmu Kepada Allah Jadi Orang Yang Berangkat Mengucapkan Orang Yang Ditinggalkan Mengucapkan Astaudi Astaudi Allah Dinaka Astaudi Allah Dinaka Wa Amanataka Wa Khawatima Amalika Jadi Orang Yang Ditinggal Tadi Ikut Membalas Doanya Dengan Kutipkan Agamamu Amanatmu Dan Akhir Segala Amalanmu Kepada Allah Jadi Astaudi Allah Dinaka Wa Amanataka Wa Khawatima Amalika Jadi Ini Tuntunan Kalau Orang Berangkat Haji Itu Pamitannya Seperti Itu Kalau Kembangannya Kemudian Ada Hidangan Hidangan Bermacam Macam Itu Mengundang Untuk Ada Pengajian Di rumahnya Atau Pengajiannya Dibawa Ke Masjid Kemudian Memberi Hidangan Ya Pamitan Itu Kira-kira Yang Bagus Adalah Sebagai Menah Hadis Nabi Tadi Orang Yang Berangkat Mengucapkan Kepada Yang Dipamiti Tadi Istauda Duk Allah Alladhi Layudai Uwada I'ahu Kemudian Orang Yang Dipamiti Menjawab Astaudi Allah Dinaka Wa Amanataka Mungkin Nanti Bisa Kita Tulis Kita Kirim Ke Berbagai Grup Kalau Orang Berangkat Haji Tidak Sekedar Pamit Dalam Arti Seperti Biasa Pamit Kemudian Apa Namanya Minta Di Amat Awati Rumah Dan Keluarga Yang Ditinggalkan Dan Sebagainya Tapi Juga Ada Ketergantungan Kita Kepada Allah Kita Menggantungkan Kepada Allah Jadi Orang Yang Ditinggal Pergi Tadi Ditip-tipkan Kepada Allah Dan Orang Yang Berangkat Itu Juga Ditip Ditip-tipkan Juga Kepada Allah Jadi Orang Yang Berangkat Tadi Karena Akan Mengamalkan Ibadah Haji Maka Kut-tipkan Agamamu Amanatmu Dan Akhir Segala Amalanmu Kepada Allah Jadi Ini Kalau Kuntunan Yang ada Seperti Itu Jadi Tidak Tidak Diazani Ya Mungkin Itu Diibaratkan Orang Pamitan Haji Itu Seperti Orang Yang Seperti Orang Mati Kemudian Berangkat Diazani Seperti Mayat Mau Diberangkatkan Dari Rumah Duga Ke Makam Itu Jika Diazani Tapi Itu Semuanya Baik Untuk Jenazah Yang Mau Berangkat Diazani Semuanya Tidak Ada Tuntunannya Juga Apalagi Nanti Ketika Di Yang Kubur Juga Gitu Setelah Jenazah Diturunkan Ke Yang Kubur Sebelum Ditimpun Itu kan Diadani Juga Itu Jika Tidak Ada Tuntunannya Tidak Contohnya Dari Nabi Dan Juga Salafus Soleh Sahabat Tabi'in Tabi'u Tabi'in Kenapa Itu Dilakukan Allah Alam Sejarahnya Seperti Apa Perlu Ditelusur Sejarahnya Kenapa Ada Azan Ketika Jenazah Diberangkatkan Dan Ketika Jenazah Dimasukkan Ke Liang Kubur Maka Kalau Di Warga Persyarikatan Itu Tidak Menjadi Amalan Karena Memang Tidak Ada Tuntunan Syariatnya Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Itu Dua Hal Yang Pertama Tentang Haji Akbar Yang Kedua Tentang Masalah Keberangkatan Atau Orang Berangkat Haji Dilepas Dengan Hukumnya Seperti Apa Dan Bagaimana Seharusnya Pamitan Haji Itu Dilengkan Kemudian Yang Ketiga Jadi Kita Bahas Tiga Masalah Yang Ketiga Adalah Wanita Berangkat Haji Tanpa Mahram Tanpa Kalau Bahasa Kita Tanpa Mukhrim Bagaimana Hukumnya Apakah Boleh Atau Tidak Wanita Menunikan Ibadah Haji Tanpa Mahrum Ini Ditanyakan Oleh Warga Muhammadiyah Di Musambah Masambah Ada yang tahu Masambah Itu mana Mungkin Sulawesi Atau Mana Jadi Ini Dari Masjid Syuhada Masambah Mungkin Masjid Muhammadiyah Juga Masjid Tarje Mengatakan Bahwa Untuk Menjawab Masalah Masalah Tersebut Harus Membedakan Antara Perjalanan Wajib Yaitu Haji Dan Perjalanan Ikhtiariah Atau Perjalanan Diluar Ibadah Haji Atau Perjalanan Pada Umumnya Ada Hadis Nabi Sallallahu Sallam La Tusafir Al Mertu Salasan Illa Wama Hadhu Mahramin Janganlah Seorang Wanita Bepergian Selama Tiga Hari Kecuali Ada Mahram Bersamanya Riwayat Muslim Lebih Cenderung Kepada Perjalanan Ikhtiariah Hadis Ini Lebih Cenderung Kepada Perjalanan Ikhtiariah Dan Tidak Bisa Dikiaskan Kepada Dalil Yang Menunjukkan Kepada Perjalanan Wajib Seperti Haji Seperti Di Dalam Ayat 97 Surat Al-Imran Yang Berbunyi Walillahi Al-Nas Hijjil Bayti Manista To'a Ilai Sabila Walillahi Al-Nas Dan Bagi Allah Atas Manusia Menunikan Ibadah Haji Wajib Bagi Allah Wajib Bagi Semua Manusia Menunikan Ibadah Haji Manista To'a Barang Siapa Yang Memiliki Kemampuan Atau Isti To'a Untuk Melakukannya Melaksanakan Perjalanan Ke Baik Yang Sepanjang Perjalanan Ia Tidak Membahayakan Bagi Wanita Tersebut Maka Dia Wajib Melaksanakan Haji Tentu Saja Kalau Sudah Terpenuhi Isti To'ah Yang Lainnya Seperti Biaya Jasmani Dan Juga Rohani Aman Ada Kendaraan Dan Terputih Dan Lainnya Maka Meskipun Tanpa Makhrum Dia Tetap Wajib Melaksanakan Tapi Kalau Merujuk Kepada Pendapat Syafi'inya Kepada Wanita Yang Tidak Punya Makhrum Diharuskan Berkizi Bersama-sama Dengan Teman-teman Wanita Lainnya Yang Terpercaya Dan Harus Lebih Dari Dari Seorang Jadi Kalau Banyak Meskipun Tidak ada Makhrumnya Tidak Masalah Itu Menurut Imam Syafi'i Atau Madhab Syafi'inya Jadi Yang Penting Adalah Keamanannya Setelah Mampu Dari Berbagai Aspek Jika Keamanannya Tidak Membahayakan Maka Wanita Tersebut Meskipun Tanpa Makhrum Tetap Wajib Melaksanakan Haji Kalau Imam Syafi'i Tadi Atau Madhab Syafi'i Perpandangan Yang Penting Ditemani Oleh Beberapa Orang Wanita Jumlahnya Ya Banyak Sehingga Aman Nah Sekarang Kalau Menurut Madhab Maliki Atau Maliki Ya Wanita Tersebut Wajib Haji Jika Ditemani Oleh Beberapa Wanita Yang Terpercaya Atau Beberapa Orang Dari Laki-laki Dan Perempuan Ini Juga Hampir Sama Dengan Syafi'i Jadi Kalau Maliki Ya Wanita Tersebut Tetap Wajib Berangkat Haji Tapi Jika Ditemani Saratnya Harus Ditemani Oleh Beberapa Wanita Yang Terpercaya Atau Beberapa Orang Dari Laki-laki Dan Perempuan Jadi Ada Laki-laki Dan Perempuan Dengan Demikian Kalau Ada Beberapa Orang Bukan Mahramnya Yang Dapat Dipercaya Baik Perempuan Maupun Laki-laki Maka Wanita Tersebut Boleh Melaksanakan Ibadah Haji Tanpa Perlu Mengangkat Mahram Jadi Seperti Tapi Biasanya Mungkin Ada Persaratan Persaratan Di dalam Apakah Yang diterapkan oleh Kementerian Agama Atau Pihak Kementerian Di Saudi Itu harus Menyertakan Mahram Maka Ada orang Yang Dimahramkan Secara Administrasi Tapi Sebenarnya Sudah Bergerombolan Banyak Orang Perempuan Banyak Laki-laki Banyak Bersama-sama Maka Itu Dipandang Aman Maka Sebenarnya Secara Hakiki Secara Syarai Magistarcih Berpandangan Seperti Yang Dinyatakan Dalam Pandangan Syafi'nya Maupun Pandangan Manikir Bahwa Tanpa Mahram Asal Ditemani Banyak Orang Baik Laki-laki Merempuan Atau Perempuan Saja Maka Sudah Gulih Untuk Melaksanakan Suatu Perjalanan Wajib Yaitu Perjalanan Ibadah Haji Tapi Kalau Perjalanan Yang Yang Pada Umumnya Di Luar Haji Namanya Perjalanan Ikhtiaria Itu Pilihan Maka Itu Juga Ada Yang Mewajibkan Pakai Makrom Ada Yang Tidak Mewajibkan Yang Penting Aman Apalagi Kalau Di Antara Kita Ada Yang Studi Luar Negeri Studi Luar Negeri Masih Bujangan Kalau Diantar Dengan Makrom Nanti Biayanya Tinggi Yang Mending Aman Ada Keamanan Mungkin Ditemani Teman-teman Yang Lain Aman Masya Allah Itu Bisa Dilaksanakan Tapi Kalau Ditemani Makrom Tentu Itu Yang Lebih Abdal Lebih Baik Ini Saya Kira Tiga Masalah Dulu Nanti Masalah-masalah Yang Lain Akan Kita Bahas Di Pertemuan Pertemuan Yang Akan Datang Meskipun Ini Masih Musim Haji Meskipun Sudah Berakhir Kemarin Tanggal 13 Zulhijjah Tapi Jamaah Haji Sebagian Masih Berada Di Arena Haji Terutama Di Mekah Kalau Jamaah Indonesia Kebetulan Tidak Berangkat Tapi Ada Juga Warga Negara Indonesia Yang Mendapatkan Kesempatan Haji Di Tahun Ini Tahun Pandemi Ini Tentu Jumlahnya Sangat Kecil Ada yang dikatakan Ada tiga Orang Atau Lebih Saya Kira Itu Bapak Dan Ibu Sekalian Beberapa Hal Tentang Ibadah Haji Yang Perlu Kita Ketahui Yang Pertama Al-Hajjul Akbar Yang Kedua Tentang Keberangkatan Atau Pamitan Haji Atau Keberangkatan Haji Dilepas Dengan Adan Dan Bagaimana Seharusnya Tuntunan Yang Benar Pamitan Haji Itu Dan Yang Ketiga Tentang Wanita Berangkat Haji Tanpa Mah Monggo Kalau Ada yang Ingin Menyampaikan Beberapa Masalah Kami Persilahkan Waktunya Tinggal Seper empat jam Monggo Di Unmeet Karena tadi Saya Meet all Biar Suaranya Nyaman Setelah Setelah Tentang 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 yang dulu sempat banyak digemari orang berkaitan dengan talangan haji Ustaz apakah masuk dalam atau tidak berkaitan dengan kaitannya dengan mas Tatokdum tadi berkaitannya dengan talangan haji ini juga menjadi problem juga isti to'ah itu kan mampu melaksanakan dari segi biaya kemudian juga dari segi kesehatan dan juga dari keamanan transportasi perjalanannya nah sekarang bagaimana dalam hal biaya mengenai dana talangan haji ya yang dipersoalkan yang banyak dipersoalkan dana talangan haji itu adalah persoalan akad yang dilakukan oleh masing-masing bank secara syariat waktu itu ya akadnya belum jelas sehingga banyak bank yang menerapkan dana talangan haji itu justru menerapkan dengan bunga atau riba sehingga itu kemudian di haramkan tapi kalau dana talangan haji kemudian menggunakan akad-akad syariat yang kemudian tidak memberatkan juga kepada calon sama haji akadnya syariat tidak memberatkan insyaallah ya tidak tidak masalah tapi waktu apa namanya karena apa namanya pertama ada talangan yang kedua ada fenomena sertifikasi baik guru maupun dosen sehingga apa namanya dua hal yang saling pertumbukan ini yang satu orang yang punya punya tambahan penghasilan karena sertifikasi kemudian ada talangan maka ada semangat untuk berangkat ya akhirnya semuanya semangat akhirnya menumpuklah hantrian haji itu menumpuklah hantrian haji itu maka kemudian pemerintah waktu itu melakukan mungkin juga didukung oleh majlis ulama dan juga kementerian agama melakukan pembatasan tentang talangan sehingga apa namanya supaya tidak bertumpuk antrian haji itu karena juga dalam hal ini mengalami perubahan mengalami perubahan tentang apa isti to'ah tadi tapi sebenarnya tidak masalah asal akatnya itu tidak mengandung riba tidak mengandung riba karena kan orang berangkat haji itu harus dengan harta yang halal termasuk di dalamnya harus harta yang bersih dari riba sehingga kemudian diatur apa namanya ada yang menggunakan apa itu lupa akatnya yang dipakai apa ijaroh ya menggunakan ijaroh atau pakai apa gitu jadi itu apa namanya atau wakalah wakalah di ijaroh jadi kalangan itu kan dia menalangi seperti seorang jemaah mewakilkan kepada bank untuk membayarkan terlebih dulu membayarkan bank kepada nah ketika menjadi wakal wakil membayarkan maka dia memberi upah maka wakalah bil'ijaroh nah tapi itu dihitung sedemikian rupa tidak memberatkan maka kemudian itu maka ada pembatasan di situ maka ada pembatasan pembatasan karena ada persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi di dalam melaksanakan sebuah hakat sehingga dibatasi inilah jadi isti to'ahnya kalau isti to'ahnya tidak masalah tapi waktu itu yang pertama dipermasalahkan adalah talangan itu menggunakan apa mengandung riba atau tidak yang banyak dipermasalahkan adalah itu istilahnya terutama dilakukan oleh bang-bang yang berprinsip syariah itu diatur akadnya sedemikian rupa jika ada pembatasan maka insya Allah menjadi baik saya kira itu Pak Dudi masih ada Pak Dudi pakai talangan kan yang jamaah haji itu tidak diperiksa periksa maksudnya jenis kelaminnya kalau yang berangkat itu jenis kelaminnya dua gimana isti to'ah maksudnya gimana atasnya perempuan kelihatan perempuan bawahnya laki-laki ada itu gimana itu nanti maksudnya gimana transseksual ya ya enggak lah ya ya tetap kan ada ada screening dari kementerian ada screening dari kementerian ya mesti ada kan ada periksa kesehatan juga itu kan periksa kesehatan itu dipisahkan periksa untuk laki-laki untuk perempuan dipisahkan bahkan tarifnya aja beda untuk laki dan perempuan jadi saya kira screennya kuat itu dari segi kesehatan sehingga sekaligus Kak Edis itu apa namanya enggak ada orang apa namanya transseksual itu ya ya kecuali mungkin yang kalau dulu seperti siapa itu Georgia Georgia itu kan sudah sudah apa merubah diri menjadi perempuan sudah operasi dan sebagainya walaupun operasi itu secara pikir dipersoalkan diperselisihkan paling tidak tapi kan dia sudah masuk kategori perempuan karena sudah operasi dan semuanya dia sudah merasa sebagai perempuan kerap-kerap gitu satu lagi ya silahkan Pak Jumat pada saat kita tawap itu pada saat melewati rukun Yamani dan Hajar Aswad itu ada yang dua-duanya mengucapkan Bismillah Allahu Akbar itu yang syariatnya yang Muhammad yang mana rukun Yamani apakah perlu mengucapkan Bismillah Allahu Akbar di rukun Yamani sebenarnya tidak mengucapkan apa-apa di rukun Yamani itu kalau kita bisa menyentuh rukun Yamani kita sentuh kalau tidak bisa menyentuh tidak melakukan apa-apa kita hanya memulai membaca Rabbana Adina Sampai rukun Hajar Aswad di rukun baru kita membaca Bismillah Allahu Akbar terutama kalau yang apa putaran pertama putaran kedua cukup bahkan putaran kedua cukup membaca Allahu Akbar saja itu juga boleh Bismillah Ya Allah Akbar kembali juga tidak apa-apa jadi di rukun Yamani itu kalau kita bisa menyentuh kita sentuh kalau tidak bisa menyentuh tidak melakukan apa-apa apa apa namanya ada yang melambekan tangan itu juga tidak ada tuntunannya dan ada yang melambekan tangan kemudian ada mengucapkan Bismillah itu tidak ada jadi begitu di rukun Yamani kalau kita bisa mendekati dan menyentuh kita sentuh di rukun Yamani kalau tidak kita tidak melakukan apa-apa kita hanya memulai mengecap rebana adina di dunia asana terusnya sampai hajar pad baru kalau kita bisa menyentuh mencium apalagi itu kita lakukan kalau tidak bisa itu kita melambat tangan itu kalau dihajar aswat sambil mengucap Allahu bar atau bismillah ya Allah sudah cukup cukup besok ikut Pak Soni Assalamualaikum terlambat terlambat tadi sekitar 10-15 menit tadi ada pengajian saya mau tanya terkait dengan masalah antrian yang sangat panjang ada pertanyaan dari teman pengajian saya sudah mendapatkan porsi haji nomor porsi haji siap berangkat tapi ternyata urutannya itu mundur lagi dia khawatir kalau sampai waktunya berangkat sebelum sampai waktunya berangkat buru meninggal dunia karena teman saya ini kebetulan sakit apakah sudah bersekat atau bagaimana dari perspektif perniatannya itu saya punya teman yang sudah mau dapatkan nomor porsi haji tapi antrianya itu masih agak panjang tahun 2025 teman saya ini bertanya pada saya misalnya belum sampai waktunya dan sudah dipuntut sama berjualah bagaimana status kehajian daripada orang yang sudah siap berangkat haji tapi karena nunggu antrian belum nyampe tapi sudah meninggal dunia kira-kira bagaimana haknya dia terhadap haji dihadapan Allah jadi orang yang sudah berniat haji apalagi sudah menyiapkan segalanya siap berangkat sudah kumpulkan sudah membayar membayar porsi dan sebagainya dan sudah menyiapkan nanti untuk pelunasan tapi belum sampai waktunya dipanggil oleh Allah insyaallah niat hajinya sudah dinilai Allah sebagai sudah melaksanakan ibadah haji tapi bagi keluarganya terutama anaknya atau orang tuanya atau saudara dekatnya apalagi saudaranya kakak abunya itu akan lebih bagus kemudian kalau nanti menghajikan menghajikan tapi tentu orang yang menghajikan harus sudah ibadah haji terlebih dari jadi orang kita ketahu keluarga kita bapak kita kakak kita adik kita atau anak kita sudah tahu dia 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 menghaji sudah bersiap apalagi sudah bayar sudah punya porsi maka itu bisa dihajikan oleh keluarga tapi tapi meskipun misalnya tidak dihajikan oleh keluarganya itu pun Allah sudah mencapat orang yang tadi itu sudah dimilai sudah melaksanakan ibadah haji insyaallah ada beberapa riwayat seperti itu itu Pak Suning ya terima kasih Ustaz terima kasih Bapak Ibu sekalian 8 30 bahkan 31 kita akhiri dulu perbincangan kita tentang ibadah haji ini insyaallah kita lanjutkan yang akan datang dan mungkin kita juga akan mereview atau merefresh tentang mana seks haji kita nanti terutama nanti bulan-bulan mendekati haji kita merefresh kembali kemana seks haji kita karena apa namanya namanya ibadah ini setiap waktu kita pelajari kembali meskipun mengulang yang dulu itu selalu menarik dan selalu ada hal yang bisa kita diskusikan karena begitu mari kita tutup kajian kita pada pagi hari dengan membaca doa kamar atul majlis subhanakallahumma 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 alhamdulillah alaikum 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 wa rahmatullahi subhanakallahumma 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 subhanakallahumma